Intro Halo, episode Gears Villaincer kali ini bersama gue, Billy Christian Jadi sebenernya ini bukan kolaborasi pertama gue sama HBOC ya Jadi sebelumnya gue bikin Footlore Jadi waktu ditawarin Footlore, gue pikir gue bakal diajakin buat Footlore Pengennya gitu, ternyata buat Footlore Nah, jadi setelah gue bikin Footlore, mereka happy dengan hasilnya Terus gue diajakin lagi sama Eriko sebagai showrunner untuk bikin Footlore Yang sudah gue nantikan Biasanya sih ya, kalau ngobrol sama filmmaker lain dari luar negeri Jadi Indonesia tuh dikenalnya recently tuh yang horror justru Jadi memang mereka bilang, oh emang Indonesia kayak gimana sih gitu Ya disitulah gue ngasih tau kalau emang kita percaya sama hal-hal supernatural gitu kan Setannya banyak, seru, seru banget kalau dibikin film gitu Mereka nanya gak sih setannya apa aja namanya atau bentuknya kok kayak gitu sih gitu Kadang-kadang sih ya, kadang-kadang ketika gue deskripsiin setan yang gak biasa gitu kan Mereka juga bingung, maksudnya bingung kayak Kok ada ya kayak gini, kok ada yang kayak dibungkus aja gitu kan Kok ada yang kepalanya doang gitu Terus ada apa namanya, joroannya di gantung gitu Kayak gitu-gitu mereka sih excited ya, ngedengernya gitu Sebenernya gue suka genre film ya Horror, fantasy, gue suka Karena menurut gue kalau film horror itu kita bisa mengeksplore lebih tentang rasa takut manusia gitu Dan itu cukup universal, setiap orang pasti punya rasa takut Jadi bisa mendobrak barrier antar negara ya Jadi it's very general, universal Terus kalau rasa takut itu kita bisa nunjukinnya ke segala hal Dimana kreativitas gue tuh bisa tidak terbatas gitu Mungkin kalau cuma drama kan ya gitu Ya buat gue sih gue lebih suka aja kalau horror gitu Lebih seru gitu Sebenernya ketika kita bikin film yang terpenting itu adalah Message yang pengen kita sampaikan sih ke penontonnya Itu dulu Kita harus tahu apa yang pengen kita Sampaikan ke penonton Kalau buat gue pribadi sih ketika gue bikin film Sebenernya gue tanya sama diri gue sendiri Seberapa penting sih film ini dibuat gitu kan Seberapa penting orang bisa dapatin sesuatu dari film gue gitu Jadi terlepas dari genre-nya itu apa Gue harus bertanya dulu ke diri gue sendiri gitu Apakah memang film ini harus dibuat? Penting banget gak sih gitu Apakah bisa menjadi sesuatu buat orang lain gitu Inspirasi buat orang lain Lebih ke situ Dan menurut gue kalau waktu itu bikin footlore Memang ceritanya juga agak-agak ngetwist ya Agak-agak ngetwist Jadi gak kayak film drama-drama biasa And it's comedy gitu Kalau bikin film layar lebar Series atau short film tentunya pasti ada ya Terutama yang paling jelas itu durasi Jadi kita punya keterbatasan durasi Biasanya kalau film pendek itu Ide-nya itu gak terlalu melebar ya Karena kita cuma punya waktu yang sedikit Sementara untuk series Atau untuk series juga Kita harus bisa membagi ide itu Untuk beberapa episode Jadi gak bisa langsung Seperti kita ngebuat kayak feature film Kalau feature film kan 90 menit, 120 Itu harus selesai gitu Harus abis Jadi memang Itu balik lagi ke Script writing-nya itu juga Formatnya udah beda lagi gitu Cuma buat gue sih Ya masing-masing format itu Punya jelasnya sendiri-sendiri sih Oke Kalau menurut gue Karena gue Adalah tipe sutradara yang nulis sendiri Nulis sendiri Kalaupun gue nulis sama partner Kita harus Jelas dulu nih di depan Sama penulis Dan juga sama produser Film yang kayak gimana sih Yang pengen kita buat Gitu Apakah ada referensi Kalau ada itu bagus banget Jadi kita bisa nyatuin Film yang kita buat tuh kayak A loh Kayak B, kayak C gitu Jangan di tengah jalan Nanti malah Berdebat gitu kan Malah Ya harusnya yang ke kiri Malah yang ke kanan gitu Jadi Menyamakan visi Antara sutradara Penulis dan juga produser Itu penting banget Biar Filmnya tuh Enggak Enggak gado-gado gitu kan Dan juga Yang kedua Gue harus Gue harus membuat sesuatu Yang emang deket dengan gue Gitu Jadi kalaupun Ceritanya dari produser Gue harus bener-bener Mendekatkan diri Yaitu dengan Melakukan riset Tentang Apa yang akan kita sampaikan Jadi Bukannya Sotoy-sotoy gitu Bikin filmnya gitu Sebenarnya kalau merasa tersaingi sih Enggak ya Karena gue percaya Kalau setiap sutradara itu Punya gayanya masing-masing Cara bertuturnya masing-masing Gitu Gue ngerasa tersaingi Kalau ternyata ada sutradaranya lain Yang kayaknya Stylenya mirip sama gue Tapi sejauh ini sih Gue gak ngeliat Ada yang mirip-mirip sama gue Karena basically Gue suka film yang Stylist Kayak Tim Burton Gitu kan Which is itu juga Jarang kan Jadi kebanyakan memang Lebih realism Lebih realis lah Jadi kalau tersaingin sih Kayaknya enggak sih Jadi film Indonesia itu Berkembang Waktu itu di Jelangkung ya Awal-awal Jelangkung Kemudian tahun 2000-an Sempat tercambung Semar sedikit ya Dengan adanya Eksploitasi itu Kemudian sekarang Film yang horror Udah mulai Dikenal dan udah Nggak dianggap lagi Sebagai film kelas B Untuk Indonesia Bahkan menjadi sebuah Kebanggaan Bahkan udah Masuk kategori juga Di festival film Gue sih sebagai Penyuka horror Senang sekarang Gitu kan Dan juga sekarang Market juga Udah bukan hanya Di Indonesia aja Tapi juga di luar negeri Melalui Film-film horror Yang kita punya Di eksebisi Di festival-festival Dapat award Jadi lebih Naik kelas sih Sekarang film horror itu Oke Jadi sebenernya Awalnya Kenapa gue bikin Youtube channel gue Ngomongin soal Enak Indigo Dan juga gue travel Ketempat-tempat Angker gitu Awalnya tuh Gue nggak percaya Justru karena gue Nggak percaya Jadi gue Bikin konten itu Itu yang ngebuat gue Moving forward Tapi setelah gue jalanin 2-3 tahun ini Gue jadi Karena Berteman sama mereka Jadi gue ikut-ikut Jadi sensitif juga Jadi gue bisa ngerasain juga Bisa ngerasain Apa Energi Bisa Ngeliat juga Bisa Macem-macem lah Jadi Gara-gara Bikin konten-konten Kayak gini Dan itu emang Emang seru sih Kira-kira di Antara kita Yang energinya Kayak Kampiran Kalau Sebenernya Kan Indigo tuh Macem-macem ya Maksudnya Indigo tuh Bukan cuma Liat hantu doang Salah satu kemampuannya juga Ngebaca orang Ngebaca orang Ngebaca tempat Gue emang Lumayan sih Kalau ngeliat Orang tuh Bisa Sedikit Membaca karakteristik mereka Tapi ada Nggak enaknya juga sih Jadi kita nggak bisa Ih lo nggak bisa Boang sama gue Kayak gitu Cuman ini sih Cuman kalau environment Ini sih enak sih Mungkin karena emang Dinamis banget ya Di sini ya Semuanya Jadi Positive vibes sih Jadi Jadi gue itu Setiap tempat itu Emang punya cerita Masing-masing Karena kan gue travel Bukan cuma di Indonesia doang Keluar negeri juga Salah satunya gue pergi Ke hutan Aokigahara Itu tempat bunuh diri Buat orang Jepang Dan disitu Berkesan banget sama gue Karena Waktu gue sampai disana Waktu itu gue sama Om Hao Sama Citra Prima Waktu sampai di Aokigahara Disitu bener-bener Sunyi banget Nggak ngerasain Apa-apa sama sekali Nggak ada suara Apa-apa sama sekali Bahkan burung pun Nggak ada Jadi Kayak kita jadi Kayak ngerenungin Gue hidup buat apa ya Gitu Jadi kayak Ngerasa kayak Yaudah gue Mendingan gue Mati aja deh Gitu Kayak Jadi disitu Ngebawa energi Dari orang-orang Yang emang udah Udah Meninggal disitu Jadi kayak Kita ngerasa Peaceful Kita ngerasa Peaceful banget Sampai kita ngerasa Bahwa gue udah Ngerus ngelakuin Apa-apa lagi Di dunia ini Dan itu emang Lebih ke Vibrasinya disitu Kencang banget Begitu kita udah Sampai sana tuh Bener-bener sunyi banget Dan gampang banget Kesesat Dan Apa ya Kita harus selalu Ngobrol disana Dan nggak bisa sendirian Kalau kita nanti Ketemu sama orang Di jalan gitu kan Sendirian Kita tuh harus Nyapa dia Karena kemungkinan Kali aja dia emang Jalan disitu Sendirian Emang membunuh diri Jadi emang Peraturannya gitu sih Dan suka Ketemu Apa polisi-polisi Yang apa Meriksa-meriksa Mayat-mayat disana Gitu Kali aja Ada orang-orang Yang membunuh diri Makanya tuh Kalau kita sendirian Suka ditanyain kan Mau kemana Mau sama siapa Atau gitu Gitu-gitu sih Masih ditemuin sih Ya Ya Dari kecil kan Gue emang suka gambar ya Gue suka gambar Bikin manga Gitu Kayak gitu-gitu Tapi bedanya Setelah gue Tekunin Dunia supranatural Kayak gini Gambar-gambar Yang diterima otak gue Itu Kadang-kadang Bukan dari Imaginasi gue Gitu kan Jadi kalau emang Gue pergi ke satu tempat Gitu kan Terus udah gitu Emang udah Vibrasinya gak bener Aneh-aneh Kayak gitu Gue bisa Suka muncul aja Di kepala gue Makhluk-makhluk Gambarannya tuh Kayak gimana Kadang-kadang gue juga suka Ada suara-suara Gitu kan Yang muncul di kepala gue Kayak Nyebutin nama Atau bilang Lo mau ngapain Atau Pergi Juru pergi Kayak gitu-gitu Dan Karena gue bikin film horror Jadi kan gue Bikin Butuh bikin visual Untuk hantu-hantu Gue kan Untuk script Jadi kadang-kadang Kalau gue lagi bikin Skenari gitu Malem-malem Nulis gitu Biasanya suka Ada yang Kayak ngerasa Disamping gue tuh Kayak ada yang Nungguin gitu loh Gak cuma satu Jadi ada beberapa Jadi kalau bikin film horror Itu ngebantu gue Untuk visualisasi Ke make up artis Gitu kan Pasti kan yang special effect Gue gambar Nih kayak gini Gini kayak gini Lebih kesitu sih Jadi ngebantu banget Buat Visual sih Pernah ada yang ngoreksi Gak kan Gitu Eh gak kayak gitu Pernah ada yang ngoreksi Sebenernya Pernah sih Waktu itu Tapi waktu itu Gue lagi ngebikin Gue bikin Oracle card Jadi kartu tarot Gue bikin kartu Gue bikin Terus gue tulis Deskripsi kartu tarotnya Terus ada satu Kartu yang Waktu itu apa ya Belorong Kalau gak salah ya Jadi waktu Antara gue mau bikin Kayak gitu Gue ngerasa Kayak gak boleh Gak boleh digambar Gitu Jadi untuk kartu tarot itu Gue gak boleh gambar Si belorong ini Kayaknya dia gak 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 suka Gitu kan Kayak gitu Ada sih Kayak gitu Gitu sih Kalau kan kalau di film Bikin film Juga kadang-kadang Kalau gue bikin Visual hantu gitu Kadang-kadang Dari lokasinya Suka datengin gue Jadi Kalau bikin film kan Kita nginep dimana Gitu kan Terus malamnya tuh Biasanya gue di Ini Di Didatengin gitu kan Kayak Sampai ketindian Kayak gitu Gitu Emang dari tempatnya Dari itu sih Dari lokasinya Gitu Oke Yang paling berkesan Ya oke Waktu itu gue bikin film Judulnya Petak Kumpet Minako Petak Kumpet Minako Itu tentang hantu Jepang Tentang hantu Jepang Itu berkesan Karena Gue harus syuting Di sebuah Abandon Bangunan abandoned gitu Empat lantai Dan kita syuting Di lantai ketiga Gitu Terus syuting lantai ketiga Terus Toiletnya di lantai satu Gitu Jadi kalau lo mau ke toilet Lo harus Turun ke lantai tiga Dua Satu kan Dan saat itu kan Emang Karena udah abandon banget Udah gitu gelap Dan gue Harus ke bawah Kalau mau ke toilet Dan itu Apa Satu Waktu itu kita syuting Jam satu malam ya Jam satu malam Terus udah kebelet banget nih Udah kebelet banget Akhirnya gue harus Turun ke bawah Tunggu harus Sendirian gitu kan Harus lewatin Lantai dua Tiga Abandon building Yang udah dari Gak tau Tari tahun 60an Sampai sekarang Gak Gak kayak ini Itu kayak Gue ngerasa Kayak emang Ketika gue turun ke bawah Tuh Udah ada yang merhatiin Gitu kan Cuman gue harus langsung Turun-turun Turun Pake center gitu kan Terus udah Sampai bawah baru naik lagi Jadi itu emang Seru sih Sebenernya Seru sebagai Suka Explore juga Tempat-tempat kayak gitu Cuman Yang ngeri sih Tips buat Kamu yang Menitik karir Di dunia film Yang pertama sih Kamu harus Berani dulu Untuk Mengutarakan Ide kamu Gitu Jadi kalo Sanaya lo belum Bikin Film Lo harus berani Bisa untuk Ngutarain ide Misalnya sesimpel kayak Gue punya ide Ini nih Ide gue ABCD Gitu Kemudian Dan lo harus Udah siap juga Mendengarkan Pendapat orang lain Jadi pasti Kalo lo udah Utarain ide lo Lo harus siap-siap Dibilang Apaan sih ide lo Gak banget deh Apaan sih ide lo Cut role banget Jadi ketika Lo udah yakin banget Itu ide lo Itu bakal jadi film lo It's your dream Lo harus Berjuang Lo harus Istilahnya harus terus Stick to the ideas Gitu Tapi juga Gak boleh juga Gak dengerin orang Maksudnya kita harus Bisa belajar juga Gitu Kalo Punya ide lo bikin cerita Lo bikin Lo cari kru And then You can start Bikin short film Dari lo bikin short film Harus lo eksebisi Jadi jangan disempen Kalo seandainya udah jadi Lo harus eksebisi Kasih liat ke orang And then Listen to Apa yang mereka Pendapat mereka Tentang film Dari situ lo bisa belajarkan Sejauh mana Orang bisa mengerti Karya lo Nanti abis dari short film Lo masukin festival Lo diapresiasi sama orang Lo tau Kesalahan lo dimana Abis itu You can start Untuk bikin Future film Misalnya Atau bikin More short film Juga bisa Pokoknya Terus aja bikin Short film Kalo mau bikin Future film Ya bikin film Future film kan Harus ada duitnya Lebih banyak ya Tapi itu juga Bukan berarti Harus pake duit lo juga Jadi lo bisa Nyari juga Funding Nyari Orang-orang yang bisa Mendanai Dari situ Tapi yang terpenting sih Ketika lo bikin film Lo bener-bener Menguasai banget sih Ide cerita Yang lo buat Dan Kenapa sih lo harus Membuat film itu Itu yang paling penting sih Teman-teman bisa menyaksikan Film Grandmas Kiss Bagian dari Folklore Tanggal 12 Desember Jam 9 malam Hanya di HBO Go Dan juga di HBO Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax